Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersumpah lagi bersama saya disini Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview ya Truk kembali gitu ya Nah, di kesempatan yang spesial ini kita akan meng-share atau mereview ya Mungkin yang share itu Mas Budisennya langsung ya Dan ini kita akan review mod dari Mas Budisen Ini adalah mod Mitsubishi Umpelung Ini imbahnya truk ya Jadi seperti ini Ini moda muatan teman-teman Dan ini ada muatan apa ya tadi Kayak kayak gini loh teman-teman Muatan batu-batuan sama ada muatan pasir Nah, tapi pasirnya ini malah dikasih terpal Wah, unik sekali ya Nah, buat teman-teman yang berminat dengan mod ini Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Nanti untuk linknya langsung saya arahkan ke channel Youtubenya Mas Budisen gitu ya Jadi, teman-teman bisa langsung untuk mendownloadnya Dan buat teman-teman yang baru bergabung Selamat bergabung dan jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke, teman-teman langsung saja ya Kita akan review Pastinya teman-teman itu Tidak sabar yang namanya review Apalagi mod free gitu ya Karena banyak banget di kolom komentar itu Bang, share mod free Jangan share muruk Nah, ini kita akan share gitu ya Oke, untuk penampakannya seperti ini Ini detail banget loh Kenapa kok bisa saya katakan detail Karena untuk di mod sale itu ya Rata-rata seperti ini untuk detailnya Dan untuk yang lain Masalah lampu Terus masalah ya grafik itu kan sama busitnya gitu ya Tapi ini secara tekstur Secara bentuk itu sangat detail sekali Nah, pertama-tama kita nyalakan untuk lampu dekat Wah, warnanya sangat Wah, keren ini Terus untuk lampu jauhnya Wow, lampu kuningnya itu begitu khas banget ya Jadi Buat kita yang mungkin Para umur sudah Dua puluhan ke atas ini Sangat-sangat nostalgi ya Apalagi Dulu itu ada truk yang namanya Truk Mitsubishi Umplong Ada Daina Terus ada lagi Apa ya Pokoknya yang tahu Yang umur 20 tahunan ke atas Bisa komen ya Ini wah Ada lampu bekernya Atau juga ini Wah, mantap ini Buat truk pertambangan Sangat cocok sekali ini Wah, kalau lampu hajat Ada lampu ini ya Lampu air mancur gitu ya Sebentar Kita nyalakan wiper Apakah bisa ini Bisa Oh, enggak ya Ternyata cuma Ngikut di ini aja Oh ya, ternyata cuma ngikut di lampu hajat saja Kalau di wipernya Dia nggak ikut Biasanya kan ada semacam Ini ya Animasinya gitu Ini nggak bisa Terus untuk pintunya Pilih kanan-kiri Wah, detail loh teman-teman Untuk interiornya Wah, mantep loh ini Kapan-kapan kita juga akan ini Buat video perjalanannya ini Keren loh ini Juga lihat teman-teman Untuk sasisnya Sasisnya itu Gimana ya Menurut saya pribadi Malah real banget gitu loh Biasanya kan teksturnya warna-warni Nah, ini real gitu Jadi sesuai Sasisnya hitam Ya hitam Bautnya juga putih gitu Kan biasanya warna-warni gitu ya Nah, ini enggak loh Wah Ini keren banget Pokoknya teman-teman itu Wajib coba sih ini Pokoknya wajib coba ya Contoh belakangnya seperti ini Sudah Menggunakan lampu model beginian ini Wah, untuk handlingnya juga enak banget Dengan settingannya Mantap Lampu malam dan juga lampu rem Juga sudah menyala Untuk serinya Ya, pokoknya normal ya Terus mumpung kita masih di luar Kita langsung aja cek animasinya Sebelumnya kan kita sudah Ini ya Untuk animasi pertama Ganti velg ya Dari velg seperti Adi Putro Ke velg yang model seperti ini Untuk lubang-lubangnya Jauh lebih kecil ya Ini lebih terkesan Klasiknya Sangat terasa ini Terus untuk animasi kedua Ini Terpelnya turun Kacanya juga turun Ini biasanya buat Truk-truk tambang ya Tambang pasir ya Pasir atau Material lain ya Nah, ini yang ketiga Wah, keren ini Pasirnya Kelihatan Sangat Teril banget ya Pokoknya Mantep loh ini Wah, gini aja udah Cakep Wah, cakep Keren, andai aja ini di game Buziki ada mod map tambang ya, mungkin yang tahu bisa comment, map tambang gitu, misal pertambangan mazer, wow pakai armada ini sangat cocok sekali nanti, ini modnya juga sangat ringan teman teman, juga nggak terlalu berat, settingannya mantep, sih, juga di-tendam. gasnya juga standar aja gitu ya Oh ya kita belum melihat interiornya ya nanti ada yang ngobrol Bang kalau review tuh juga sama interiornya nih itu biasanya saya lupa temen karena kebanyakan ini ya buatnya top gitu ya tetap buat video jadi kadang nggak sempet ke interiornya karena ya ini kejar jam untuk tayangnya gitu ya untuk buat oleng juga mantap wih ini tercakap meletri ya soalnya untuk oleng ini enak banget loh wuhh agak meletri-meletri gimana gitu ya wuysus pancinya juga mantap temen-temen Wah ini pokoknya temen-temen wajib coba sini rekomendasi banget ini apalagi mode ini motri ngapain disia-siain gitu ya langsung download dan juga langsung coba gitu ya apalagi pakai obb yang khusus truk-truk gitu Wah mantap tapi ini pokoknya ah rekomendasi banget untuk kalian coba Oke mungkin cukup sekian ya video yang dapat saya sampaikan kurang lebih nyaman maaf akhir kata server resep tanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mani selamat menikmati